KPK menetapkan dirjen pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi Kementerian Desa Tertinggal Jamal Ludin Malik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan tahun anggaran 2013-2014. Jamal diancam dengan pasal pemerasan dengan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara dan dedah 1 miliar rupiah. Pemerasan yang dilakukan Jamal terkait dengan penggunaan anggaran di Dijen P2KT tahun anggaran 2013-2014. Terkait penyelidikan ini KPK telah melakukan penggeledahan di tiga tempat yakni di kantor Kementerian Desa PDT dan transmigrasi di rumah Jamal dan di salah satu rumah di kawasan Jati Bening, Pondokede. KPK telah menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyelidikan dalam kasus pemerasan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Jadi modusnya adalah pemerasan JM ini diduga dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunaan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan ini terkait dengan kegiatan di tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014 pada Direkturat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah kasus ini dinaikkan ke penyelidikan, kemarin penyelidik melakukan sejumlah kegiatan yaitu melakukan penggledahan di tiga tempat, yaitu yang pertama adalah di Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di Jalan TMP Kalibatan No. 17 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.